Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 5 kelas A, Prodi PGSD akan membawakan materi pelajaran bahasa Indonesia mengenai ketampilan berbicara yang berjudul Simak Ulang Ucap, di mana dosen pengampukan ialah Ibu Adelina Ginting MPD. Sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Novita Sri Ulinaburu Ginting Suka dengan NPM 2109128 dan dengan teman-teman saya, Saya Boyang Sinaga dengan NPM 210910014. Saya Cintia Rahayu Bortumbolon dengan NPM 210910022. Nama saya Hutri Wangsa Numerta, NPM 21091004. Nama saya Daniel Manalu, NPM 210910288. Nah, teman-teman, di sini kami akan membuat video pembelajaran Simak Ulang Ucap dengan huruf-huruf abjad kelas rendah. Sebelumnya itu, mari kita kenali dahulu metode-metode Simak Ulang Ucap. Metode Simak Ulang Ucap merupakan salah satu pembelajaran bahasa yang di dalamnya kegiatan pembelajarannya mengaktifkan seluruh siswa melalui kegiatan menyimak dan mengucapkan kembali apa yang telah disimaknya. Selanjutnya, model ucapan yang diperdengarkan disimak dan tiru oleh siswa dapat berupa ucapan fonem, kata, kalimat, ungkapan, peribahasa, puisi pendek, kata-kata mutiara, semboyan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dalam metode kali ini Simak Ulang Ucap dengan huruf-huruf abjad kelompok kami akan menggunakan dengan metode bernyanyi. Penasaran ya? Mari ikut bersama kami. A untuk A, 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 B untuk bola, B, 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 C untuk ceri, C, 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 D untuk domba, D, D, D E untuk elang, E, 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 F untuk feri, G untuk gajah, G, 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 H untuk harimau, H, H, H M untuk mama, M, 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 M N untuk nuri, N, 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 N O untuk orang, O, 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 O P untuk perahu, P, 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 Q untuk kurang, Q, U, U, R untuk rusak, R, R, S untuk susu, S, T untuk telur, T, T Huruf U, U untuk uang, U, 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 U Huruf V, V untuk fas bunga, V, 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 V Huruf W, W untuk kuartel, W, W, W Huruf X, X untuk silapon, X, 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 X Dan akhirnya huruf Y untuk yoyo, Y, 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 Y Dan huruf Z untuk zebra, Z Itulah huruf dan bunyinya Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami Kami mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua